Pria dan wanita ditadirkan untuk hidup berpasangan dan menikah Apa jadinya jika populasi laki-laki lebih sedikit dibanding perempuan? Tentunya krisis akan terjadi, bisa-bisa satu laki-laki diperbutkan beberapa orang perempuan Setelah merangkum dari berbagai sumber, kali ini kita akan membahas 7 negara yang memiliki lebih banyak wanita dibanding pria Kondisi ini juga mengakibatkan para kaum hawa kesulitan mendapatkan pasangan hidup yang sesuai dengan kriteria Bisa dibilang menjadi lebih mini pilihan Berikut, saudara muda telah merangkum 7 negara yang sedang mengalami kesulitan karena sedikitnya populasi laki-laki Tapi sebelum melanjutkan videonya, saya sarankan buat teman-teman untuk klik subscribe untuk pelangganan video-video terbaru dari channel Saudara Muda Terima kasih Estonia Republik Estonia merupakan negara di kawasan Baltik, Eropa Utara Negara ini berbatasan dengan Teluk Finlandia di utara, dengan Laut Baltik di barat Estonia memiliki jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa Perbandingan jumlah pria dan wanita sangat berbeda jauh Menurut data kependudukan, jumlah laki-laki di sana sekitar 200-an jiwa Selebihnya yang 1,1 jiwa adalah wanita Latvia Latvia, salah satu jajahan Uni Soviet yang mengalami penurunan populasi pria setelah Perang Dunia Kedua Pada tahun 2015, hanya ada 84,8 pria Latvia untuk 100 wanita Saat itu populasi perempuan mencapai 54,10% dari total penduduk Pria di Latvia memiliki masalah pada tingkat kematian yang tinggi karena masalah alkohol, merokok, dan kecelakaan mengemudi Sekitar 80% kasus bunuh diri yang terjadi dilakukan oleh pria Rata-rata disebabkan karena pengangguran dan masalah keuangan Selain memperoleh peringkat kedua dengan jumlah penduduk wanita terbanyak Latvia juga mendapat predikat dengan negara wanita tercantik menurut salah satu majalah internasional Rusia Rusia merupakan negara dengan wilayah seluas 17 juta kilometer Menjadikannya negara terluas di dunia Wilayahnya mencakup seberdelapan luas daratan bumi Penduduknya menduduki peringkat ke-9 terbanyak di dunia dengan jumlah 146 juta jiwa Dari data kependudukan Maret tahun 2016 Rusia kini sedang mengalami krisis penduduk, khususnya pria Kesenjangannya sangat jauh sekali Dari total penduduk yang ada, hanya ada 20 juta laki-laki di seluruh negara asalnya Vladimir Putin itu Ukraina Ukraina memiliki wilayah seluas 600 ribu kilometer Membuatnya sebekan negara terluas di Eropa dan terluas ke-46 di dunia Sedangkan populasi sejumlah 44,5 juta jiwa Menjadikan Ukraina sebagai negara berpenduduk terbanyak ke-32 di dunia Wanita di Ukraina memimpin dengan persentase 53,70% dari populasi yang ada Kaum hawa dari pecahan Uni Soviet ini mencapai 44 juta jiwa Bisa dibayangkan betapa langkahnya pria di sana untuk satu orang perempuan Belarusia Belarusia salah satu negara pecahan Uni Soviet yang perbatasan dengan Latvia, Rusia, Lituania, dan Ukraina Negara ini memiliki jumlah pria yang lebih sedikit Belarusia memiliki penduduk kurang lebih 9,4 juta jiwa Dengan di Uni Penduduk Pria 1,1 juta jiwa Selebihnya adalah penduduk wanita Armenia Armenia berada di antara benua Eropa dan Asia Menurut data penduduk di tahun 2014, negara ini memiliki penduduk sebanyak 2,9 juta jiwa Di negara Armenia, sesuai data yang diperoleh, dihuni oleh 350 ribuan lelaki Selebihnya adalah perempuan Lituania Lituania merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki jumlah penduduk terbanyak Total ada 143 juta jiwa yang menguni salah satu dari 3 negara Baltik yang dekat dengan Laut Baltik ini Penduduk pria di negara ini hanya ada 400 ribu jiwa, selebihnya adalah penduduk wanita Kesenjangan gender di Lithuania mulai dari usia 30-40 tahun Salah satu faktor yang menyebabkan populasi pria lebih sedikit dibanding wanita adalah banyaknya lelaki-lelaki yang merokok lebih besar Penyakit mental depresi, bunuh diri, dan kurangnya harapan hidup bagi pria, dan beberapa faktor lainnya Itu dia, tujuh deretan negara yang sedang mengalami krisis pria Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!